Oke guys, balik lagi di channel Poros Borobudur Selamat malam guys Sekarang ini saya berada di rumah sobat saya, Bru Agung Bru Agung ini punya usaha kebun kelengkeng Yang lokasinya berada di depan Hotel Pondok Tinggal Juga punya usaha di rumah toko bangunan Agung Jaya Yang lokasinya dekat sekali dengan perempatan seganan Desa wisata Tok Songo, Kecamatan Borobudur Dan di hadapan saya ada keponakannya dari Jakarta Yang punya hobi menggambar Saya akan bertanya, oh iya namanya Dek Caca ya Selamat malam Dek Caca Selamat malam Saya dengar dari Om Agung Atau memanggilnya Om Agung ya Om Agung Caca ini punya bakat menggambar Apakah bisa menunjukkan karya-karya di Caca? Coba Bisa Coba, gimana? Oh Wow, ini karya kau ya? Diterus-terus dibuka dulu Kamu tampak berdekat ini ya Ini karya di Caca ya Yang apa Di Ditagi Klaus ya Jadi desainnya Dek Caca sendiri Gitu ya Pakai komputer mungkin? Pakai HP Hah? Pakai HP Kok cuma pakai HP bisa? Oh luar biasa Kau anak yang sangat berbakat Mungkin di apa HP ada contoh-contoh karya di Tata Bisa diperlihatkan coba Coba Diperlihatkan ke sini ya nanti ya Ya ternyata Dek Caca ini punya Bakat Menggambar Ya Drawing ya Drawing Coba bisa diperlihatkan Wow Inilah Karya Dek Caca Tapi ngomong-ngomong Kelas berapa kau? Kelas 4 SD Oh kelas 4 SD Kelas 4 SD Sudah punya bakat Luar biasa begini Ya pokoknya terus latihan ya Ya Karena Kalau punya bakat melukis ya harus dilatih Bakat menari ya harus dilatih Latihan itu penting Ya kan Mbak Poros Pengen lihat karya-karya di Tata yang lain Bisa diperlihatkan ya Coba Karya yang lain bisa ditunjukkan Kan tadi baru satu ya Yang lain coba Mana Oh ini ya Pelan-pelan Digerakan pelan-pelan Pelan-pelan Wow Ini disimpan ya Masih Ya Oh bagus-bagus kok Wah Pelan-pelan Pelan lagi Ya Ya Temu Keliatan Sepertinya Dan supaya Berkembang Pelatihan terus ya Ya Pelatihan itu Penting Apapun Kalau Suka Bobi nyanyi Suka nyanyi ya Pelatihan juga itu Pelatihan itu Hal yang Paling penting Dalam Seni 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 apa saja Ya Oke Mbak Poros juga mau tanya Sejak TK itu Memang sudah Suka Coret-coret Di awal Melukis Atau menggambar itu Dimana Di kertas Atau gimana Pertamanya itu Di dinding Di dinding rumah Tapi gak Dimarahin Sama mama Karena Biasa Anak kecil Sukanya Coret-coret Di dinding Ya Tidak dilarang Ya Di dinding Di almari Di spray Di kaki pun juga Oh gitu ya Ya Artinya kan Orang tua Mencintai kau Supaya bakat berkembang Apa namanya Ya Coret-coret Di dinding Tidak dilarang Dibiarkan gitu ya Spray termasuk Ya Ya dicoret-coret ya Ya gak apa-apa Kayak dinding Kalau dicoret-coret Kan nanti bisa Di Satu Ulang ya Jadi Apa Bisa Bersih lagi Terus Mulai Masuk Untuk Ke Digital Teknik Itu Sebelumnya Sebelumnya Umur Dua Tahun Saya Manual Dulu Sampai Umur Tujuh Tahun Tujuh Tahun Di umur Selapan Sampai Sepuluh Tahun Ini Saya Mulai Memakai Digital Pada Pada Saat Saya Saya Kelas 2 SD Terus Mulailah Tuh Gambar-gambar Digital Sampai Ada Guru Yang Ngajarin Kayak Tustus Ada Pembimbingnya Tapi Sebentar Cuman Tiga Harian Terus Karena Gurunya Sebu Jadi Nggak Nga 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 Lagi Lihat Lihat Lagi Youtube Gimana Caranya Gitu Oke Nah Sekarang Mbah Poros Mau Tanya Apakah Ada Teman Saat Menggambar Menggambar Bersama Ada Beberapa Teman Mungkin Di rumah Atau Di rumah Teman Teman Sih Di rumah Anak Tunggal Tapi Seringnya Ngobrol Sih Kalau Di sekolah Kan Saya Kalau Lagi Istirahat Itu kan Saya Sukanya Coret-coret Nah Pada Ngumpul Di Meja Jadi Pada Nanya Gimana Gambarnya Kok Bagus Gitu Jadi Kalau Di rumah Malah Fokus Ya Artinya Bisa Coret-coret Tapi Kebanyakan Di Secara Di Sekolah Atau Pas Di rumah Kalau Lagi Bosen Gitu Sih Ya Pokoknya Terus Ya Berlatih Dilakukan Terus Karena Ini Nanti Kedep Didepan Akan Bermanfaat Untuk Kau Ya Oke Tapi Sebentar Caca Barangkali Ada Pesan Untuk Teman-teman Yang Punya Bakat Menggambar Seperti Kau Silahkan Sampaikan Pesan Jadi Kalau Kalian Punya Bakat Kalian Harus Mengasah Terus Jangan Putus Asa Dan Malas Agar Apa Bakatnya Itu Jadi Bagus Adik-adik Yang Punya Bakat Menggambar Seperti Dicaca Apa Yang Tadi Disampaikan Dicaca Dilakukan Di Asah Bakatnya Supaya Cora-cora Lebih Baik Lagi Salam Kreatif